Terima kasih. 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 Udah, itu Ben Nganu, maksud saya, neman-neman nanti. Tadi Pak Bupati cerita sepanjang jalannya, dulu jalan jelek banget gitu ya. Tidak bisa dilewati gitu ya. Awas, kasih jalan, kasih jalan. Boom, bangga pak terus pak. Tenang pak, tenang pak, tenang pak, tenang. Jalan ini dulu paling banyak rusak, rusak dan Bapak Bupati bilang hujan gak bisa dilewati. Dan ini jalan tembus sampai ke banjar negara, maka menjadi penting. Terus kemudian kita kasih bantuan keuangan untuk dibuatlah agar bisa lebih baik, berapa nilainya? 7 miliar. 7 miliar, udah dikerjakan sih. Fisiknya bagus tapi saya gak ngerti soal teknis, maka ini ada pala dinas Bina Marga untuk melakukan pengecekan. Dengan satu harapan, kualitasnya bagus, karena ngecor itu mahal. Nah, saya itu karena sering melihat aja, mungkin tampak fisiknya bagus tapi perlu kita lihat finishingnya. Nah, seringkali penyedia jasa itu kalau ngerjain seolah-olah sudah cingcay gitu. Nyebayin ya, nyebayin itu, nyebelin itu. Terus kemudian seolah-olah gak pernah dicek, terus begitu saja. Maka ini masih komisioning, saya minta untuk dilakukan pengecekan, karena tadi saya lihat itu tekas gorong-gorong, tapi ditutup dan agak ngambang. Saya khawatir bahaya dan gak tahu ya ini apakah kebetulan atau apa, tapi ada retaan gitu ya, ada retaan. Ini insinyurnya beli ya, insinyurnya mesti diberesi. Nah, kalau nanti enggak ya, suruh saya suruh cek semuanya, biar PUPR dari kebumen nanti ngecek, jadi ducek betul. Kalau gak terima, jangan. Kalau gak bisa diterima, jangan diterima. Balikin kita kasih hukuman. Jadi, semua duit rakyat ya jangan dimainin gitu, untuk penyedia jasa. Kita sangat menghormati mereka yang menang, tapi kalau kemudian buruk ya sampai tanggung jawab. Tadi tujuh miliar bantuan keuangan. Bantuan keuangan tahun ini, tahun ini. Maka ini masih dalam komisioning pemeliharaan, mumpung pemeliharaan, kita lihat ya seperti ini. Maka kenapa saya senang ngecek seperti ini, karena di masa-masa seperti ini selalu sudah lepas. Nah, tadi saya lihat, loh itu kayu-kayu, apa sih ini? Begesting-nya itu masih nempel, barunya kan dibersihkan. Dan yang tidak dilihat mesti elak gitu loh. Pokoknya ngeri-nggeri mburi, raketok itu kayak tempat sampah, jangan. Mestinya kiri-kanan juga bagus. Nah, kalau dilihat dari sana kan lumayan lah ini, lumayan jelek sih. Yang jerabut gitu, ini surya, mestinya yang rapi lah gitu. Yang rapi, jadi kontraktornya kan pasti beri jasa, punya pengalaman. Kalau kayak gini enggak ya nanti terima risiko gitu. Terima kasih. Terima kasih.